Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, menegaskan tak bisa membatalkan pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden, Capres Cawapres, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang disebut melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum, PKPU, nomor 19 tahun 2023. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, DKPP hanya bisa memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU terkait kasus pencalonan Prabowo Gibran itu. Heddy menjelaskan, DKPP memiliki kapasitas mengadili pelanggaran etik KPU. Putusan DKPP jelas bahwa Komisioner KPU melakukan pelanggaran berat karena menerima pendaftaran Prabowo Gibran tanpa merevisi terlebih dahulu PKPU 19 tahun 2023 yang berisi syarat usia minimal 40 tahun. Yang diperiksa DKPP dalam perkara itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan, ujar Heddy dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jumat, 5 April 2024. Yang diperiksa DKPP dalam perkara aduan itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan, kami hanya meriksa. Ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU ketika dia melakukan penanganan perkara itu? Putusan DKPP jelas, ternyata ada pelanggaran etik. Tapi DKPP tidak membuat putusan hukum sah dan tidaknya pencalonan itu. Yang kita nilai ada-ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Apa yang dilanggar oleh KPU, semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami, Prof. Itu ada dua poin paling tidak. Sudah kami tuangkan di dalam putusan kami. Jadi semata-mata adalah pelanggaran etik oleh KPU dalam menangani perkara, dalam menerima pendaftaran Sabres dan Jawapres. Sah dan tidaknya, KPU memang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, itu kewajiban. Tapi dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, juga KPU harus memperhatikan tata cara, memerhatikan pedoman administrasinya, harus diperhatikan. Agar tidak merugikan pihak lain. Tujanya itu. Jadi, yang kami periksa semata-mata etiknya KPU. Tidak berkaitan dengan hukumnya. Saya harga itu, Prof. yang bisa kami sampaikan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.